Oke teman-teman video kali ini saya akan buatkan video cara menyambung kabel pompa karena kemarin itu teman saya disini ada juga yang ternyata dia bingung karena apa? karena disini di pompa ini ada 3 kabel ya kan ini ada 3 kabel kemudian untuk yang kabel sambungannya atau untuk yang menyambungnya disini cuma terdapat 2 kabel seperti ini kita kalau untuk menyambung kabel kalau warnanya memang beda jangan menyelesaikan warna seperti ini kan kabel yang 2 ini disini warnanya adalah biru sama hitam disini juga ada 3 kabel ini ada biru hijau sama untuk satunya juga ada grounding banding disini jadi untuk penyambungan kabelnya kita cukup kupas dulu saya kupas dulu ini oke sekarang kabelnya sudah kita kupas kemudian disini juga kita kupas lagi ya biar gampang untuk penyambungannya seperti ini aja pertama kita sambung kabel warna biru dari pompa air kemudian ke sambungan listriknya ini untuk penyambungan kabel serabut sebaiknya kita melakukan kunci dari kabel tembaganya seperti ini seperti ini teman 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 jadi lebih kencang kemudian yang kabel warna hitamnya kita sambung saja dengan kabel warna soklat sama terus kita lakukan penyambungan seperti ini nah disini kabelnya sisa 1 teman teman nah disini kabel warna hitam kita sambung dengan warna hijau kemudian biru dengan warna biru nah disini ada kabel 1 sisa nya dan ini gak usah dipakai teman teman ini adalah kabel grounding kalau pun mau dipakai kita menggunakan kabel yang isi 3 dari untuk sambungan listriknya atau powernya baru disambungkan dengan ground jadi kalau untuk 2 kabel seperti ini dari pompa 3 kabel sedangkan kita punya kabel 2 kabel ya kita sambung saja yang 2 nya yang sisanya kita potong saja atau kita bungkus pakai solasi saya bungkus dulu menggunakan solasi oke sekarang kabelnya sudah kita bungkus tinggal kita nyalakan untuk pompanya nah ini untuk menggunakan ini oke sekarang coba kita nyalakan ya sekarang udah nyala terima kasih terima kasih selamat menikmati